Tulisan-tulisan yang menarik sebenarnya. Saya juga sih, tadi pas berbeda. Emang beda-beda yang nge-distract fokus gitu. Tapi ini yang sama. Ini yang sama. Dan sudah dimulai untuk gamenya. Langsung saja kita saksikan game pertama terawar QC versus Blacklist Internasional. Oke. Sebenarnya dari kedua romernya, satu akan lebih agresif lagi. Namun kalau kita lihat dari Oma Venus yang di early game langsung dipok tanpa adanya rasa kasihan dari Bim. Oke, ini deh. Udah ada seperti biasa, dengan adanya pergerakan pin yang memang menggunakan, yang memang menggunakan hilda seperti ini, dia akan selalu, selalu masuk ke dalam area dari musuh, mengganggu lagi dari mana pattern farming yang dimiliki oleh pemain dari Blacklist. Tapi apakah itu akan berhasil karena sekarang ada Estes pula. Diganggu, dihiling. Diganggu, dihiling lagi. Ya, mungkin nih heal up yang di early game kali ini masih cukup bisa membantu bagaimana pola permainan dari Blacklist Internasional itu sendiri. Ditambah dengan arah Rekihoshi yang untuk sekarang sekalipun hanya melakukan poking damage dan tidak mau terlalu memberikan banyak source skill yang keluar agar nantinya bisa melakukan skema tipa di early game. Ya, ini dia Finn. Hampir saja untungnya dengan Cyclone Eye. Dia masih bisa pergi dari area tersebut, masih bisa selamat, tapi tetap belum mau pulang. Benar. Dan kalau melihat pergerakan dari Estes pfg, dia dari Oma Venus gak bermain dengan game boosting di arah gold lane-nya. Karena memang dari gold lane-nya lawannya kalau hero yang sebenarnya dari landing page-nya gak terlalu kuat. Jadi Brody menurut gue gak harus sampai di dunia-dunia juga. Dan akhirnya mid lane yang dipilih oleh Oma Venus. Oke, ini dia waktu. Dunia! Albert, Albert, dan Albert. First Blood presented by Infinity. Sudah berhasil didapatkan oleh RRQ Hoshi. Dan benar saja gangguan yang diberikan cukup berarti di early game ini. Ya, early game yang sangat bagus sekali untuk RRQ Hoshi dengan First Blood. Menuju kepada Oma Venus yang hanya menggunakan Aegis. Jadi dia tidak memiliki escape ability seperti flicker. Atau bahkan setidaknya dengan menggunakan satu Bob Purify untuk menghindari attack yang begitu banyak daripada satu training yang di early game memiliki power. Apalagi dengan menggunakan ultimate cutthroat-nya. Itu deh cutthroat datang dengan satu kabel yang dia miliki. Sementara itu sekarang ada dua hero tadi di bagian bawah. Sementara Edward ataupun Hajinya harus mundur terkida lalu. Turtle sudah terlihat akan seperti apalagi pertempuran di area ini. Karena finnya sudah set up posisi. Edwardnya ditampol dulu. R7 mengganggu dan juga match ke dalam area dari Partular. Demikian oleh pemain dan langsung sudah disona. Sampai lihat R7-nya masih stay di area tersebut. Tapi Edward untuknya dia masih bisa menaiki lagi karena satu playnya demikian oleh Aki Osi. Dan juga ada satu ke Altar. Nah, berdi bagian belakang. Hajinya mendapatkan sebuah space untuk bisa mengeluarkan lagi karapader Aistrike. Dan mereka semua bubar jalan fin. Harus tumbang di area tersebut. Wow, padahal sudah menjadi satu hal yang sangat positif. Gimana Wise terpaksa untuk mengeluarkan retribusinya. Namun kali ini tetap tidak bisa set up dan Albert. Langsung dikasih split-split dulu dari glow-nya. Namun play yang bakal coba dituju masih bisa selamat. Namun Tartoga bisa dihindari lagi. Sebenarnya flicker ini adalah sebuah jawaban dari Haji. Karena dia langsung di posisi. Tapi Allah, Edward, 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 Edward. Edward masih punya flicker. Ini apa yang kita waspadain. Edward satu XP Lennon. Ini bikin oleh Blackface Salazar. Begitu kuat pemainannya. Untungnya. Energi Eruption yang gak kena, bro. Ya, Energi Eruption. Dan kalau misalkan kita melihat bagaimana R7. Yang satu-satunya yang bisa melakukan sebuah engage ke arah Haji. Ini yang mungkin harus diperhatikan dari teman-teman tim Aranki Hoshi. Bahwa mereka harus benar-benar bersamaan. Ketika ingin menabrak. Agar kita tahu sendiri radius dari Cloud Altar. Sekarang tidak bisa keluar dari zona lingkarannya. Dari Paramus itu sendiri. Ini tadi posisi yang dimiliki oleh Haji juga bagus banget ya. Dia tahu berapa jarak yang harus dia punya. Untuk bisa memberikan gangguan terhadap Orange Buff. Yang akan diambil oleh Albert. Tapi ini dia. Talent Emblem ya. Ya, gak jauh-jauh dari Penetration. Dan juga Hybrid Dragon. Apalagi kalau misalkan kita melihat. Ada satu poin untuk Hybrid Penetration. Daripada satu sosok Cloud. Yang nantinya mungkin Skylar. Akan lebih berfokus untuk memberikan sokongan damage tambahan. Ketika langsung mengincar ke arah belakang. Haji adalah target utama. Apalagi dia tidak membawakan sebuah Purify. Dan dia kali ini membawakan Flicker. Jadi escape mekanismnya hanya satu. Yap. Satu pilihan yang sangat baik. Tadi Joy terlepas. Joy diambil. Untuk melawan dari Glue juga Capable. Sejauh ini dia punya mobilitas yang sangat tinggi. Dia punya clear minion yang juga cukup cepat. Lalu dia bisa melakukan mobilitas ke arah yang berbeda dengan sangat-sangat cepat pula. Tapi Albert bertemu dengan Wise kali ini. Wise-nya sudah mulai memancing. Sepertinya akan ada gangguan lagi yang diberikan oleh pemain yang lain dari Blacklist. Tapi Haji lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan bahkan kalau terlihat pergerakan dari All-Name. Sudah mengarah ke arah Goldlist. Bahkan juga ada block damage yang cukup liar. Ke arah Skylar harus dipaksa mundur. Bahkan di bagian bagian Go-Wise sudah siap. Bersama dengan teman-teman dari Blacklist. Empat member yang diturunkan ke arah Goldlist. Yap. Ada satu mission yang bisa dibilang fail kali ini. Walaupun tadi tonopat memorinya udah masuk pula ke tubuh dari Skylar. Dan tiga player lain berhasil dijagalkan. Ujung-ujungnya berhasil dijagalkan oleh pergerakan Finn yang ada di arah tersebut. Dia menjaga, dia membuat garis pertahanannya di area di sebelah dari turtle. Ya ditambah dengan buat sekarang Finn hanya mengamankan reposition-nya dan Albert. Waduh, 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 bat, 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 bat. Untuknya Albert masih punya steel cable dan pergidanya tersebut. Ya energinya masih terlalu banyak dan juga untuk Finn sendiri. Walaupun terkena tonopat memory. Tapi masih busuk ke putih damage-nya walaupun harus mengorbankan satu block sprint. Oke, ini dia pertempuran yang akan kembali pencah. Joy dan juga ada pergerakan dari Skylar dengan satu lagi. Pergerakan yang memang sangat-sangat baik sekali. Mereka berhasil mendapatkan lagi karena satu player-nya. Presiden bayi BS goal. Namun untuk kali ini Haji gak sedikit lagi epitirisa. R7 mencoba untuk memberikan gaguan. Masuk berapa tentara. Dan R7, R7 berhasil memberikan sebuah hukuman terhadap Haji. Dan juga Skylar berhasil menghancurkan sakur untuk tadi area tersebut. Tapi R7 seperti yang akan mengorbankan dirinya kah? Tidak karena Edward masih stay berada di atas tubuh dari R7. Masih serboin. Masih bisa selamat tentunya. Bahkan Edward. Oh no, R7-nya tetap harus tumbang. Namun Edward yang harus menjadi korban juga satu bayar satu. Satu bayar satu yang masih cukup adil bisa dibilang. Apalagi dalam keadaan kali ini Aran Kiyoshi mendapatkan banyak sekali poin kilang cukup mahal. Haji juga ditumbangkan ketika set up yang sebelumnya. Dan untuk sekarang dari itemnya mungkin bisa kita lihat bahwa Brody dari Oheb. Memang memenangkan match up dari segi gold-nya. Namun perlahan-lahan mulai diambil Skylar farming sendirian. Dan bahkan dengan posisi seperti ini. Permainan 4-1 mungkin sesuatu lagi akan muncul. Dari Aran Kiyoshi ketika nanti ada Golden Staff di tangan dari Skylar. Yap. Clay sudah berkumpul di tengah. Ada Joy. Akan balik lagi. Walaupun tadi mereka mengorbankan pulang karena salah satu laner ya. Hanya saja. Venus. Kau bergabung ada mana ke Venus. Venus berhasil langsung dihancurkan begitu saja. Hilang sudah satu healer utama di dalam Blacklist Internasional. Sebenarnya pick off yang simple. Bukan pick off yang berat. Namun dibutin juga Wise. Langsung menjadi garda terdepan untuk membuka vision. Sudah mulai berkumpul nih. Karena memang midline adalah urus utamanya. Gak boleh sampai hancur. Ini satu hal yang sangat-sangat baik loh. Hanya saja. Edward pun sudah melakukan. Sudah mulai sering nih. Dia untuk bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Sudah bergerak terus-terusan lagi ke arah dari mid itu sendiri. Dan Wise berserta tim-tim. Berserta dengan 4 rekan lain dia. Mereka pun perlahan tapi pasti. Selangkah demi selangkah. Mereka mulai masuk dan juga memberikan invasi terhadap area defensif yang dimiliki oleh Aran Kiyoshi loh prof. Terlalu banyak area off-effect. Bagus banget dari Aran Kiyoshi. Apalagi ketika teman-teman dari Blackface akan berkumpul. Di satu titik yang sama. Apalagi kalau misalkan dalam keadaan Oh My Fanny gak ready dengan IGF-nya. Divide mungkin akan selalu dilakukan. Ketika Finn dan juga adanya R7. Woi, 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 woi. Finn, Finn, Finn. Terkena langsung ke arah satu tona. Bud, Memory, dan Edward. Edward sedikit lagi SP-nya. R7 dan melihat itu semua langsung aja mencoba untuk memberikan zasuah. Tapi ternyata masih ada Fanny untuk bisa memberikan healing dihadap tubuh-bubuhnya. R7 berhasil kabur karena berbeda. Dan mereka harus dipaksa mundur. Blazing Duel dikeluarkan Skylar berhasil balik dengan satu battle mirror image. Wow, objektifnya kuat banget dari Blazing. Bukan bisa dibilang perfect turtle. Perfect turtle. Diga kali turtle diamankan. Walaupun bukan diamankan secara free ya. Karena memang masih ada kontes yang dilakukan oleh teman-teman dari Aran Kiyoshi. Namun kita melihat di mana menit ke-8 perbedaan go-teman itu bagus banget bro. Ya, ditambah dengan hadirnya satu buah turret di area bottom lane yang sebenarnya sama-sama impas. Hanya saja bedanya untuk sekarang Skylar secara individualnya. Dia bisa pumping banyak dan dia bisa melakukan dual lane untuk push-nya. Hanya saja ketika dia jump in terlalu jauh. Akan ada banyak banget member dari Blacklist yang akan menghalau bagaimana split push. Yang bisa dibawakan oleh Aran Kiyoshi dengan menggunakan satu cloud ini. Yap, ini ada dua hero lagi yang kita lihat ya. Dari blanis tersebut, mereka masih santai aja. Mereka masih menguasai di area ini. Eduard, satu sosok X-Planer yang selalu aja apabila ada yang tertanya tulung. Siapa satu sosok di Blacklist yang menurut lu paling berani. Kalau gue Eduard kok. Eduard ini satu X-Planer yang memang sangat sulit untuk ditumbangkan. Belum lagi sekarang power-up permainan. X-Planer butuh banget bro. Ya, sekarang X-Planer tuh job desknya kayak paling banyak. Setup dan salah satunya ini dia mungkin yang harus dilakukan. Ya ampun, tapi terjata. Ada altar di situ dan badan saja. Karena Gazi langsung aja memberikan sebuah kejutan dan mereka kebalikin keadaan. Wise, what are you going? Dan bener aja Wise yang tertigal sedian bagaimana. Tapi double kick juga berhasil dilaporkan oleh Wise. Wise yang masih bertandian dan tertemuk. R7 masih memberikan gangguan. Sedikit lagi efetri sisa masih dimaksa oleh R7. Tapi R7 tahu sepertinya. Kalau untuk kali ini kalkulasi yang dia milikin sebenarnya akan sedikit miss. Namun untuk R7 malah tertangkap basah dan bilang dia. Bener-bener sama-sama kebalikin keadaan. Namun ini terbuka dan akhirnya bisa diamankan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Ini menjadi angin segar juga mengingat invasi ke arah purple buff semakin terbuka lagi. Fanny dengan purple buff yang bener-bener dibutuhkan bisa aja nih nantinya mencuri purple buff yang dimiliki oleh Blacklist. Dan dengan hadirnya Finn kewalu di M-series ini lagi dia. 500 total asis yang sudah ditorehkan di M-series. Apalagi untuk sekarang stand up akan dilakukan. Apakah akan menabrak untuk kedua kalinya? Netika Skylar juga sudah siap di stand up tersebut. Ini dia Albert datang tapi ternyata Lord Lance presented by UBS Goal. Berhasil didapatkan lagi oleh Blacklist dan sana dan tim pun terpinggal segera di bagian belakang. Finnnya berhasil langsung dimakan oleh pemain dari Blacklist. Sementara itu coba lihat ada 1, 2, 3, 4 hero dari Blacklist. Mereka sekarang udah stick kejadian terus-terusan. Sebenarnya high ground defense-nya juga agak minim ya Prof dari RRQ. Ya ditambah harus memanfaatkan Clay dengan menggunakan Cloud Altar-nya. Kalau gak ada Cloud Altar kayaknya lebih baik tidak melakukan teamfight. Apalagi dalam keadaan Necklace of Durant sudah menjadi jawaban bagi Clay. Jadi udah cukup banget untuk damagenya. Tinggal memanfaatkan Skylar dengan menggunakan basic duit-nya. Agar langsung jumpin ke arah belakang dan Ohem tidak bisa menggunakan... Oke, oke, oke. Ini dia Albert tertangkap basah Albert-nya. Walaupun sudah mempunyai damagenya cukup tidak ada yang tumbang. Bener-bener tidak ditumbang di area tersebut. Sayang sekali tapi Wise sendirian maju ke bagian depan. Dia melihat ada Clay di area tersebut. Ditarik Wise-nya. Tapi ada tiga orang di bagian belakang langsung. Begitu saja pinnya terkena terpangkap basah untuk Alita Timah lahat. Artemen-nya berjuang untuk seorang diri. Bisa langsung mengabok dan juga merusak bagaimana defensive dia bikin oleh Blacklist yang tersebut. Masih bertahan sejauh ini ada lagi alternatif yang langsung diberikan. Terus sedikit lagi efeknya sesama. Lalu ke Kalina, Artemen-nya menghilang. Dan juga Clay-nya harus mudah ke bagian belakang. Tapi di bagian depan pinnya tertinggal lagi. Agar gak dia bertahan? Dan tidak dihajar habis-habisan. Di dalam area defensive yang diciptakan oleh Arang Kihoshi itu sendiri. Dan Edward pasti sempat untuk kabur. Wow, masih bisa ditahan paling gak. Dari teman-teman Arang Kihoshi. Defense high ground yang cukup minim bisa dibilang. Tapi dia gak kehilangan best target sama sekali bro. Ya ini menjadi sebuah keuntungan bagi Arang Kihoshi juga. Walaupun Blacklist International mengamankan banyak sekali objektif. Tiga perbandingannya dengan enam target yang sudah diamankan terlebih dahulu. Namun di satu sisi sebenarnya Arang Kihoshi sendiri memiliki Magic Sentry. Satu hal yang bisa menimbulkan sebuah efek comeback. Ketika mungkin 70 detik depan Lord akan hadir di area bottom lane. Kalau misalkan kita melihat dari instant reply by Infinity Throne series kita. Ada beberapa hal yang terjadi di area bottom lane. Ketika di area jungle R7 mencoba untuk memberikan billing damage sendirian. Namun sekarang memang harus mengandalkan Skylar untuk memfollow up dengan set up-nya. Yang dari tadi blazing duetnya benar-benar on point. Ya semakin kecil area defensive yang dimiliki Leraki akan semakin bahaya lagi untuk tim itu sendiri. Mau kerumput mana dia nantinya. Sekarang ada lagi feather abstract dikeluarkan. Banner-banner mengunci bagaimana pemain dari Kihoshi untuk tidak bisa bergerak jauh seikit lebih maju. Itu pun gak boleh gitu. Dan sebenarnya win of nature jadi pilihan item untuk Skylar sendiri. Dia punya defense untuk Brody. Tapi gak untuk Marsha. Ya mungkin ada nasil atau mungkin ada item-item lain tapi R7. Ini dia R7 tertangkap basah again and again. Ada di area tersebut tapi Clay mencoba menarik Wise. Mungkin bukan satu target yang cepat ataupun bukan target yang tepat. Karena untuk kali ini Wise-nya udah mendapatkan begitu banyak damage yang masuk jari Skylar. Tapi Skylar harus mundur dengan battle hero image yang dia punya dan Albert. Split push adalah satu hal yang harus dilakukan untuk saat ini. The battle ice strike. Coba lihat Skylar mendapatkan damage yang cukup banyak masuk ke dalam tubuhnya. Dan mereka seperti yang akan bisa mendapatkan lagi karena satu setor yang ada di area main. Tapi Albert bergadam bisa langsung mendapatkan lagi karena satu setor. Yang memang dimiliki oleh pemain dari Blacklist International. Hajinya berhasil langsung dihancurkan. Clay-nya menarik lagi karena Wise. Tapi malah Clay-nya yang berhasil ditumbak. Gunlord yang sudah spawn. Ini bisa jadi objektif selanjutnya juga untuk Blacklist International. Di mana sekarang kondisi gold-nya juga memang lagi diunggulis sama mereka. Tapi masalah utamanya Wise belum ready dengan retribution-nya. Apakah akan sedikit di buying time? Apakah akan sedikit di tahan? Karena Albert siap dengan level 15 dan retribution yang sudah dari tadi dia tahan. Dan Albert pun stop dulu di situ. Sepertinya mulai gak kondusif keadaan di area rumput tengah. Ini untuk purple buff-nya sendiri juga beberapa saat lagi. Akan nongol pula mereka. Akan diinvasi sepertinya oleh Blacklist International. Untuk bisa menghilangkan energi yang dimikin oleh Albert. Untuk memperlambat mobilitas yang dia punya. Dan Finn benar-benar gak bisa untuk maju ke bagian depan. Ini masalah utamanya adalah basic attack dari Oheb aja. Ketika connect menuju ke arah R7 itu 1900 damage. Masuk ke tubuh dari R7. Yang dimana itu belum sama Vengeance spell. Bayangkan kalau misalkan nanti dia di cover sama Oh My Venice. Dan ternyata R7 belum siap dengan Winter Pruncheon. Sepertinya ini akan menjadi sebuah malapetaka. Karena Oheb ini udah punya burst damage yang sangat amat tinggi. Di light finish seperti ini. Dan dia gak gampang ditumbangkan juga. Mungkin bisa dihitung dari semua damage R7. Masuk ke arah Oheb. Ada Aegis. Betul lah. Karena adanya efek dari Aegis. Dan Lord yang disekat kali ini lima. Empat pemain dari Blacklist dan Bidara. Waduh-waduh-waduh Haji. Udah mengeluarkan lagi karam dan Ice R7. Dan juga altarnya dikeluarkan. Coba di R7. Mengejar ke depan. Ada satu orang yang benar-benar bisa dihitung. Dan itu adalah Oheb. Tapi Finn benar-benar ditukar pula di area ini. Wise. Sedikit lagi HP-nya. Dan mereka masih melakukan lagi pertemuan dia tersebut. Albert datang. Albert lagi di saat yang depan. Adakah Rod yang langsung menghilangkan satu pergerak yang dimiliki oleh. Jatuh utama yang dimiliki oleh Blacklist Nasional. Dan untuk kali ini Lord yang terbuka. Apa akankah Albert bisa mendapatkan lagi ke arah satu. Lord ini namun Skylar di area yang berbeda malah menjadi korban. Karena hanya beberapa detik lagi siapakah yang akan menjadi pemilik dari Lord ini. Kita lihat bersama-sama. Dan Lord. Lord menjadi milih dari RRQ. Dan mereka pasti melakukan partah pura di area tersebut. Ya, ya. Dan R7 yang menjadi distraction banget di arah depan. Albert fokus ke arah Lord. Mengingat memang tidak adanya Wise. Yang punya retribution. Dia cukup pede. Bahkan kali ini dengan purple buff yang mulai diinvasi. Yang ini dibutuhkan banget sama teman-teman dari RRQ. Albert-nya masih down. Terpaksa harus dirilakan mungkin. Namun ternyata masih bisa diamankan oleh Clay. Ya, di sasa barusan sebenarnya R7 memiliki tugas yang banyak sekali. Apalagi dengan Oracle dan juga Domainous Ice yang sudah ada di tubuhnya. Jadi setidaknya nanti Oh My Venus tidak akan memiliki heel up yang cukup. Dan ini adalah Lord yang penting. Lord yang begitu mahal. Lord yang bisa mendobrak bagaimana pertahanan dari Blacklist Nasional di area top lane. Yang sempat dibawakan split push oleh Albert di menit yang ke-12 barusan. Ya, ini adalah salah satu Lord yang mungkin bisa menekan lagi tempo permainannya. Yang sudah dia tajar habis-habisan oleh provider Blacklist. Yang mereka bisa memaksakan itu. Ada ton apa memori keluarkan. Pin sudah memiliki rumputnya kembali. Kenapa? Karena area defensif mereka sudah semakin luas lagi. Semakin banyak rumput yang bisa menjadi tempat pelindungan dari Pin. Belum lagi keluar altarnya. Dan juga Magic Sentry sekarang dikeluarkan di area tengah. Nah, harusnya inner turret ini bisa dihancurkan. Betul. Bah, ini untuk sekarang Skylar sudah punya Athena Shield. Jadi kayaknya Haji tidak akan menjadi masalah bagi Skylar di beberapa menit ke depan. Yap, wise-nya di atas masih mendapatkan hilingan yang sangat cukup dari Venus dan Arcee Hoshi. Mereka mulai membalikan keadaan. Ada satu ataupun dua sampai dengan tiga wave minion sudah terlihat dan mereka sudah mulai untuk mengatur itu semuanya. Masalah utamanya adalah ketika tadi kita melihat split push di area top lane. Sekarang tidak akan kita lihat sepertinya split push di area top lane. Mereka bisa saja untuk maksa best target di bagian top lane. Tapi mereka lebih mirip untuk safety dulu. Mereka menguasai zona-zona di sekitar Lord dan siap untuk pertempuran selanjutnya. Oke, ini dia. Akankah menjadi pertempuran selanjutnya karena Arcee Haman benar-benar menjadi satu penggaguan yang sangat-sangat hanggal sekali. Haji yang dikejar ke bagian belakang. Ada Yagis yang tercipta. Tapi Haji mendapatkan hilingan yang cukup pulang ke Altan dikeluarkan di bagian belakang. Mereka harus mundur. Mereka harus mundur untuk defense di arah bottom lane. Di arah top lane maksudnya. Mereka gak boleh terburu-buru lagi. Menyisahkan tiga pemain. Masih bisa untuk bersihin minion yang ada di bottom lane dan untuk mainin lane 9 pro. Ya, ditambah dengan kayaknya gak bakal semudah itu untuk mendobrak bagaimana pertahanan dari Arcee Hoshi. Ketika ada Klay sebagai Faramis yang masih memiliki stack yang begitu banyak. Untuk memanfaatkan bagaimana time dead yang dimiliki oleh satu sosok Faramis di late game seperti ini. Lihat aja tadi di menit 17. Dia hanya tumbang sekitar 3 detik saja. Dan itu tidak terlalu lama. Tapi untuk nanti ke depannya Klay harus memperhatikan posisinya agar tidak ter-pick off lagi. Karena setelah ini pasifnya pecah. Dan disitulah Klay tidak memiliki pasif yang banyak. Seperti di menit 17. Dan informasinya yang paling penting Haji udah gak punya flicker. Ini makanan empuk untuk R7. Dan ya ketika memang R7 bisa melantuk ke arah Haji nya. Itu bakal jadi bercana banget buat Black. Tapi di satu sisi Klay juga gak punya flicker lagi. Karena tadi di tengah-tengah pertempuran tersebut Klay pun udah mengeluarkan flickernya. Ini pun akan menjadi informasi yang harus mereka tutupin sebaik-baiknya. Agar tiap pertempuran nanti yang terjadi dari Klay bisa mendapatkan positioning yang sangat-sangat baik. Lord akan memberikan jalan untuk itu semua. Lord akan membuat mereka semua berkumpul di area ini. Lord akan membuat mereka melakukan pertarungan. Karena Finn nya sudah mulai maju ke bagian depan. Tapi Finn dengan sedikit SP nya maju minta bantuan memaksa di bagian depan. Tapi untungnya ada lagi kelatan yang dikeluarkan. Ada beberapa source skill yang dikeluarkan. Tapi wise nya pun tidak tumbang. Dan ini akan sangat-sangat berbahaya sekali. Benar-benar karena ini Blacklist bisa untuk ngebuka visionnya lagi. Tapi mereka juga gak boleh terburu-buru. Ada Skylar dengan DPS pasti. Basic attack dari Cloud yang sudah punya item itu udah gak bisa direnekan lagi. Ya apalagi untuk dua hero seperti Blue dan juga Fredrin. Yang disini benar-benar akan menjadi korban dari Skylar. Dengan attack speed yang mungkin kejam. Stag nya, efek slow nya dan jangan lupakan juga item. Yang untuk saat ini menjadi favorit for Shinside. Tentu hal tersebut akan mendobrak bagaimana limit pertahanan depan dari Blacklist International. Oke Finn, Immortal nya pecah. Ada E2 tapi untuk kali ini Albert seperti yang akan langsung menyebabkan aja. Karena Haji. Haji yang terdapatkan di pakaian belakang. Dan benar saja ada dua player yang memiliki oleh pemain. Dan Blacklist International langsung dihasilkan begitu saja. Karena Pedos. Pedos terjebak ke dirian. Dan pada benar-benar menjadi korban. Dari RTOG plus Lord. Terbuka lebar untuk kali ini. Tapi akankah mereka karya Lord? Atau mereka akan langsung ngehajar. Karena BES dari Blacklist International. Wow, ini kayaknya bakal diterobos habis. Lima lawan luas. Yes, Tarnak kehilang. Dan Tarnak kehilang. Masih ada yang mempertahankan. Tidak bisa menyelamatkan. BES semula yang terbuka. Dan RRQ memegang kendali di game ini. Oke, Waisnya. Berjuang Tarnak ini. Ada satu Wave Minion lagi. Akankah dia bisa mempertahankan. Karena tidak ada waktu yang cukup banyak. BES yang langsung dilakukan. Game pertama milik RRQ ONG. Wow, dengan kemenangan yang cukup dramatis. Dengan early game yang tidak terlalu baik. Namun bisa untuk ditahan sampai mid game. Dan akhirnya RRQ yang memegang kendali. Ini dia early game yang tentunya stabil. Sampai dengan mid game dan late game. Yang targetingnya tidak main-main. Menuju kepada Haji. Menuju kepada Oheb. Dan dengan blazing duet barusan. Inilah dia kemenangan pertama. Dari HRQ Hoshi di BES Best of 5 Series. Wow, dengan hero-hero nyamannya mereka. Dengan counter-counter setup yang dilakukan. Dan mungkin kalau bisa di highlight sedikit. R7 yang tahu banget nih. Target mana yang harus dihincar. Dan dia siap banget nih untuk masuk. Dengan kondisi apapun. Dan positioning seperti apapun, Prof. Dan luar biasa. Kita menyentuh ke angka 3.100.000. 74.371 luar biasa sekali. Tidak cuma di sini Pak Pulung yang ramai. Ternyata di luar sana. Di luar sana. Kalian semua. Ini sedang berada dalam intensitas yang tinggi juga sepertinya. Sama seperti kita yang berada di tenis indorsenaya. Terima kasih teman-teman di mana-mana kalau kalian berada. Entah itu pemimpin Indonesia. Atau dari berbagai regional yang ada di dunia ini ya. Betul. Terima kasih kalau sudah berkumpul. 3 juta punya sudah kita dapatkan. Baru game yang pertama. Nantinya akan kita tembusin. Atau akan ada rekor-rekor baru lagi yang tercipta hari ini. Mungkin bisa seperti itu Pak. Karena mengingat lawannya sendiri ini bukan lawan yang bisa mudah ditaklukkan. Blacklist International full control dari turtle pertama hingga turtle ketiga. Itu menjadi poin penting yang harus menjadi catatan untuk RRQ di game keduanya. Tidak cuma itu. Masalahnya tidak cuma itu. RRQ Hoshi menang melawan Blacklist International dengan hero favorit mereka. Dengan hero kemenangan mereka di jaman entry world championship. Dengan hero mereka yang sekarang skinnya ada di in-game. Estes. Estes. Memang berat sih Estes dengan hero power dan juga hero nyaman. Jadi bener-bener powerful banget ketika udah ngambil Estes dari Blacklist sendiri. Dan dia siap untuk ngambil DP ketiga. Karena dia tak bakal di-ban. Sebenernya. Poin plusnya adalah ketika Farah.